Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Basal 19. Zacchaeus Yesus berjalan melalui kota Jericho. Di sana ada seorang kepala penagih pajak yang kaya bernama Zacchaeus. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya Yesus itu. Tetapi karena orang banyak juga berkerumun untuk melihat Yesus, Zacchaeus tidak dapat melihatnya. Karena Zacchaeus adalah seorang yang pendek. Maka ia pun berlari mendahului mereka dan memanjat sebuah pohon arah supaya ia dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di tempat Zacchaeus berada, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, cepatlah turun. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Zacchaeus pun segera turun dan dengan sangat senang menerima Yesus di rumahnya. Semua orang yang menyaksikan hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, Lihatlah, orang macam apa yang Yesus kunjungi. Bukankah Zacchaeus adalah seorang yang berdosa? Tetapi Zacchaeus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan memberikan separuh dari uangku kepada orang miskin. Dan jika aku telah memeras orang, aku akan mengembalikan kepadanya empat kali lipat. Yesus menjawab, Pada hari ini, keselamatan telah datang di rumah ini karena orang ini juga anak Abraham. Sebab, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Gunakanlah pemberian Allah. Yesus sudah dekat dengan kota Yerusalem dan orang banyak menyangka kerajaan Allah akan segera datang. Karena itu, sementara mereka mendengarkan, Yesus melanjutkan perkataannya dengan menceritakan sebuah perempamaan. Yesus berkata, Seorang bangsawan pergi ke negeri yang jauh untuk diangkat menjadi raja. Sesudah itu, ia berencana untuk kembali lagi. Maka bangsawan itu mengumpulkan sepuluh hambanya dan memberikan uang sebesar sepuluh mina kepada mereka. Lalu berkata, Pakailah uang ini untuk berdagang sampai aku kembali. Tetapi orang-orang bawahannya membenci bangsawan itu. Mereka mengirimkan beberapa utusan untuk menyusulnya ke negeri yang jauh itu. Di sana mereka berkata, Kami tidak mau orang ini memerintah sebagai raja kami. Ketika bangsawan itu telah diangkat menjadi raja, ia pun kembali ke negerinya. Sesampainya di sana ia berkata, Panggillah para hamba yang membawa uangku. Aku ingin tahu berapa keuntungan yang telah mereka dapatkan. Hamba yang pertama datang dan berkata, Tuhan, uang mina yang engkau berikan kepada aku telah menghasilkan sepuluh mina. Raja itu berkata kepadanya, Bagus, kamu adalah hamba yang baik. Aku melihat kamu dapat dipercaya dalam urusan kecil. Jadi sekarang aku akan menjadikanmu kepala atas sepuluh kota. Hamba yang kedua berkata, Tuhan, uang mina milikmu telah menghasilkan lima mina. Lalu raja berkata kepada hamba itu, Dan kamu boleh mengepalai lima kota. Kemudian datanglah hamba yang satu lagi dan berkata kepada raja, Tuhan, ini uang mina milikmu. Aku membungkusnya dalam kain dan menyembunyikannya. Aku takut kepadamu, Sebab engkau orang yang kejam. Engkau bahkan mengambil apa yang tidak pernah engkau taruh, Dan memanen apa yang tidak engkau tanam. Lalu raja itu berkata kepadanya, Kamu hamba yang jahat. Aku akan mengadilimu sesuai dengan kata-katamu, Hai hamba yang kejam. Jadi kamu tahu, aku orang yang kejam. Kamu mengatakan bahwa aku mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, Dan memanen yang tidak kutanam. Jika itu benar, Mengapa kamu tidak tabung uangku di bank? Supaya ketika aku kembali, Uangku akan menghasilkan bunga. Kemudian raja itu berkata kepada orang yang berdiri di situ, Ambil uang itu dari hamba ini dan berikan kepada orang yang menghasilkan sepuluh mina. Mereka berkata kepada raja, Tetapi tuan hamba itu sudah mempunyai sepuluh mina. Jawab raja itu, Setiap orang yang dapat menghasilkan akan diberi lebih, Tetapi orang yang tidak dapat menghasilkan apa-apa, Semua yang menjadi miliknya akan diampil. Sekarang, Dimanakah musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja? Bawalah mereka kemari, Aku ingin mereka dibunuh di hadapanku. Yesus memasuki Yerusalem seperti raja. Setelah mengatakan semua itu, Yesus melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Yerusalem. Ketika ia sampai di dekat desa Betfage dan desa Betania, Dekat bukit bernama Bukit Zaitun, Ia mengutus dua orang muridnya. Ia berkata, Pergilah ke desa di depanmu. Ketika masuk, kamu akan menemukan anak keledai yang terikat. Anak keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan talinya dan bawalah kepadaku. Jika ada orang bertanya kepadamu, Mengapa kamu ambil keledai itu? Katakanlah, Tuhan memerlukannya. Lalu kedua murid itu masuk ke desa. Di sana mereka menemukan keledai itu tepat seperti yang Yesus katakan. Ketika mereka melepaskan talinya, Pemiliknya keluar dan bertanya, Mengapa kamu melepaskan anak keledai kami? Mereka menjawab, Tuhan memerlukannya. Kedua murid itu membawa keledai itu kepada Yesus. Mereka meletakkan pakaian mereka di atas punggung keledai, Lalu menaikkan Yesus ke atasnya. Kemudian Yesus mengendarai keledai itu menuju kota Yerusalem. Sementara itu, Para pengikutnya membentangkan pakaian-pakaian mereka di atas jalan di depannya. Ketika Yesus mendekati kota Yerusalem di jalan menurun dari Bukit Zaitun, Semua pengikutnya bersuka cita dan memuji Allah. Mereka bersyukur kepada Allah atas semua mujizat yang telah mereka lihat. Mereka berkata, Allah memberkati Raja yang datang dalam nama Tuhan, Damai sejahtera di surga, Dan kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Beberapa orang farisi berkata kepada Yesus, Guru, katakan kepada pengikut-pengikutmu untuk tidak berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, Kukatakan kepadamu, Jika para pengikutku tidak mengatakannya, Maka batu-batu ini yang akan meneriakannya. Yesus menangisi Yerusalem. Ketika Yesus sudah dekat ke kota Yerusalem dan melihat kota itu, Ia mulai menangisinya. Ia berkata, Hari ini, aku ingin kamu mengetahui apa yang membawa kedamaian bagimu. Tetapi sekarang, hal itu tersembunyi darimu. Akan datang waktunya ketika musuh-musuhmu akan membangun tembok di sekitarmu, Dan mengepungmu dari semua arah. Mereka akan menghancurkanmu beserta semua pendudukmu. Semua bangunanmu akan diratakan sehingga tidak ada batu yang tersusun di atas batu yang lain. Semua hal ini akan terjadi karena kamu tidak memperhatikan kapan waktunya Allah datang untuk menyelamatkanmu. Yesus pergi ke bait Allah. Lalu, Yesus masuk ke halaman bait Allah dan mulai mengusir orang-orang yang berdagang di sana. Ia berkata, Kitab suci berkata, Rumahku akan menjadi rumah doa, Tetapi kamu sudah mengubahnya menjadi sarang pencuri. Setiap hari, Yesus mengajar di halaman rumah Allah. Tetapi imam-imam kepala, guru-guru taurat, dan para pemimpin rakyat ingin membunuhnya. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebab Yesus selalu dikerumuni banyak orang. Mereka sangat tertarik mendengarkan perkataan Yesus. Terima kasih telah menonton!